Menetapkan, saya sudah dianggap penelista agama Menelistakan agama siapa? Saya hanya meminta Agar 300 ayat Dari Al-Quran Itu harus dihapuskan Hanya minta Kalau enggak ya sudah Sedara Dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus Amen Hari ini saya akan membahas ya Seperti pada judul sedara Yaitu Pak Saifuddin Ibrahim Siap dihukum mati ya Untuk membelah kebenaran Tapi sebelum kita lanjut Sedara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Dan jangan lupa tekan loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video baru di Youtube Dukung channel ini sedara untuk bisa lebih berkembang lagi Memberitakan Injil kebenaran Untuk memberkati banyak orang Terima kasih Tuhan memberkati Nah Pernyataan-pernyataan daripada Pak Ibrahim ya Pak Saifuddin Ibrahim Yang Sangat Kontroversi Ya Bagi sebagian dan kebanyakan orang ya tentunya Dimana pada saat itu Terkait menteri agama Membahas tentang bagaimana Menggunakan toa di mesjid Lalu Pak Ibrahim ini Juga menanggapi Dari Pernyataan-pernyataan daripada Pak menteri agama Kemudian ada Satu kalimat yang menjadi kontroversi yang benar-benar Meng Apa ya Menjadi viral Yaitu dia mengatakan Kalau saya Menteri agama 300 ayat Al-Quran itu akan dihapus Itu yang disampaikan oleh Pak Ibrahim Pak Saifuddin Ibrahim Sehingga menjadi kontroversi Dan Karena kontroversi Akhirnya dia menanggapi itu Dan Kita lihat videonya ini ya Saudara ya Kita lihat aja ya Selamat malam di Indonesia Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim Menyatakan Setia Kepada Tuhan dan pemimpin saya Sanggup membela mereka Sanggup dan siap untuk Kebenaran firman Sanggup Berkorban dengan jiwa raga Serta apapun yang ada pada saya Bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus Saya tak akan taat sepenuhnya Kepada Tuhan dan pemimpin saya Saya tidak akan berkhianat Saya akan membela Kebenaran Dan Amanat agung Karena bagiku hidup adalah Kristus Mati adalah keuntungan Saudara Berita di tanah air Sangat Runyam sekali Tentang Tentang saya Dan Pelayanan saya Banyak orang yang Banyak Memberi komentar Bahkan viral Di seluruh Media sosial Tapi bagi saya Itu bukan Tujuan saya Untuk viral Tetapi Bagi manapun Saya adalah Masuk Kristen Untuk membela Orangnya Kristen Untuk membela Kesulitan hidup mereka Kalau saya Mencari keuangan Nama Kenar Ya Saya Tidak perlu Masuk Kristen Saya sudah hidup Nyaman Di sebuah pesantren Besar Yang Saya juga Sudah Memiliki Apa yang Diinginkan Oleh setiap orang Yang hidup Oleh pemimpin Oleh siapapun Bagi saya Sudah cukup Tetapi Kekristenan ini Dihina terus Dihina terus Sudara Tadi malam Istri saya Kasih Video Mahfud MD Bahwa Permintaan Saya Kepada Menteri Agama Menghapuskan Atau Meskit Ataupun Tidak mengajarkan Lagi 300 Ayat Di dalam Al-Quran Itu Yang mereka Harus Melakukannya Dengan Senang hati Tetapi Sayang sekali Itu kan Permintaan saya Kepada Menak Kenapa Menteri MD Mahfud MD Yang menjawab Yang saya Minta Itu Menteri Agama Terlalu tinggi Kalau Menko Yang menjawab Itu Dan bukan Bagian Bapak Sehingga Bapak Katanya Menetapkan Saya Sudah Dianggap Penista Agama Menistakan Agama Siapa Saya Hanya Meminta Agar 300 Ayat Dari Al-Quran Itu Harus Dihapuskan Hanya Minta Kalau Enggak Ya sudah Saya Tidak Tidak Peduli Saya Juga Nyaman Tinggal Di Indonesia Tetapi Bagaimanapun Selama Ini Orang Kristen Dibuli Dihina Di Medsos Di Televisi Di Radio Di 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 Tua Mesjid Itu Luar Biasa Penghinaan Yang Dialami Oleh Orang Kristen Bangun Gereja Susah Di Mana-mana Mendirikan Numpang Di Mall Numpang Di Ruko Gak Boleh Nah Jadi Sedara Kita Sudah Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Pendeta Saifunin Ibrahim Bahwa Itu Kan Hanya Permintaan Dia Kalau Tidak Ditanggap Ya Tidak Ada Masalah Ya Lalu Dia Menganggap Bahwa Sebenarnya Dia Tidak Menghina Agama Manapun Nah Kalau Saya Saya Hanya Ingin Menanggapi Bahwa Kalau Apa Yang dipandang Baik oleh Pak Ibrahim Ini adalah Memang Sudah Dia Dia Rasa Bahwa Itu Sesuatu Yang Baik Ya Itu Hak Dia Untuk Mengungkapkan Atau Berbicara Sedara Ya Tetapi Namanya Juga Kita Hidup Di Bangsa Ini Memang Ya Kita Tidak Hidup Sendirian Kadang Kadang Apa Yang Kita Ucapkan Salah Di Mata Orang Menurut Kita Tidak Salah Tetapi Menurut Orang Salah Ya Susah Memang Ya Dan Saya Sebagai Kalau Saya Bilang Saudara Saya Iman Daripada Pendeta Ibrahim Kita Hanya Mendukung Doa Berdoa Untuk Beliau Agar Tetap Sehat Kuat Dipelihara Oleh Tuhan Yesus Dan Saya Percaya Bahwa Setiap Apa Yang Kita Lakukan Alkitab Mengatakan Bahwa Satu Helai pun Rambut Di atas Kepalamu Tuhan Tahu Tuhan Tidak Akan Ijinkan Itu Jatuh Tanpa Seizin Tuhan Saudara Dan Kita Berdoa Pak Ibrahim Dipelihara Dan Ditolong Tuhan Beliau Mengeluarkan Pernyataan Pernyataan Yang Suatu Nilai Kebenaran Firman Tuhan Seperti Yang Diumkapkan Oleh Rasul Paulus Bahwa Hidup Adalah Untuk Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Jadi Sesuatu Yang luar Biasa Tetapi Perlu Juga Kita Ingat Bahwa Kita Hidup Di Bangsa Ini Harus Tetap Serba Berhati Hati Saudara Karena Sedikit Aja Ucapan Kita Kepleset Bisa Jadi Digoreng Oleh Banyak Orang Di luar Sana Lalu Bisa Menjadi Sesuatu Hal Yang Buruk Untuk Siapapun Itu Pesan Saya Buat Saudara Semua Mari Kita Dukung Doa Pedeta Ibrahim Dan Saudara-saudara Kristen Lainnya Yang Telah Menjadi Percaya Kepada Yesus Kristus Agar Mereka Diberikan Kekuatan Iman Teguh Kepada Yesus Kristus Dan Saya Percaya Bahwa Mereka Mengetahui Kebenaran Yang Sejati Ya Sehingga Kita Lihat Aksi Aksi Daripada Mereka Sikap Dari Mereka Itu Benar-benar Sangat Berani Dan Dan Punya Keyakinan Yang Tinggi Iman Mereka Kepada Yesus Kristus Terlihat Dari Apa Yang Mereka Kerjakan Ya Jadi Itu Saja Yang Saya Sampaikan Kepada Saudara Jangan Lupa Dukung Saudara-saudara Kita Bahkan Juga Bukan Cuma Saudara Seiman Saudara Saudara Kita Yang Ada Di Indonesia Saudara Sepupu kita Kita Berdoa Supaya Ada Kesejahteraan Ketentraman Bahkan Pemerintah Kita Presiden Parametri Sehingga Pada Saat Mereka Mengambil Keputusan Di Bangsa Ini Itu Adalah Keputusan Yang Benar-benar Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Saudara Oke Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Share Jangan Lupa Dukung Dengan Meningkat Tombol Subscribe Untuk Bisa Memberikan Sesuatu Hal Yang Bermanfaat Di Hadapan Saudara Semua Tuhan Memberkati Amen Amen In To Trans In Pack Terima kasih.